Badai di Siaulim Siajilid 18 tamat. Muka kuek-e kuek-kuek tampak pucat pias, karena ia menyadari apa yang telah terjadi pada dirinya. Di samping tenaga dalamnya telah dipunahkan, seumur hidupnya akan menjadi manusia lemah dan tak berguna. Ilmu silatnya yang tinggi, akan tetapi tanpa disertai kekuatan Sinkang buat mengimbanginya, tentu tidak memiliki arti apa lagi, dengan begitu akan sia belaka Sikweng itu memiliki kepandayan yang tinggi, di mana tak mungkin dia bisa menghadapi musuh tangguh. Sedang murid Siaulim Siajilid yang melihat Chow Suya mereka berhasil merubuhkan orang Sikweng dan telah memunahkan seluruh kekuatan tenaga dalam lawannya itu, dia mereka telah menghela nafas lega. Tian San Chit Kiam bertujuh telah memandang tertegung dengan sinar matukagum. Sedangkan di saat itu, salah seorang Tian San Chit Kiam yang mengenakan baju warna hijau telah berseru, luar biasa. Luar biasa hebat. Tatmo Chow Su sendiri telah menghela nafas dalam, katanya, maafkan loceng mengambil tindakan yang agak keras seperti ini demi kebaikan Sia Chu juga. Jika memang sekarang Sia Chu sudah tak ada urusan, silahkan Sia Chu meninggalkan tempat ini, kami sama sekali bermaksud hendak mempersulit Wan. Waktu berkata begitu, suara Tatmo Chow Su sangat sabar sekali, sikapnya juga sangat tenang dan ramah sekali, lemah lembut. Muka kuek-e kuek-kuek berubah merah padam kemudian beralih menjadi pucat hem, terima kasih atas petunjukmu. Akan tetapi aku tentu tidak akan melupakan budi kebaikanmu ini. Suatu saat kelak aku tentu akan datang buat meminta pengajaran pula dari kau. Jika memang nasibku tidak sebagus itu dan aku gagal buat melatih diri, biarlah kelak muridku yang akan mencari kemari. Dengarlah baik, untuk selanjutnya, murid maupun cucu muridku, tentu akan memiliki permusuhan yang mendalam dengan Siau Lim Sye. Setelah berkata begitu dengan diliputi kegusaran yang sangat kuek-e kuek-kuek memutar tubuhnya, dengan langkah kaki gontai ia telah berlalu meninggalkan Siau Lim Sye. Sedangkan Tian San Chit Kiam sendiri juga cepat membungkuk memberi hormat kepada Tatmo Chao Su buat minta diri, karena mereka pun bermaksud berlalu. Tatmo Chao Su tidak coba menahan mereka. Benar kami kagum sekali, baru kali ini kami menyaksikan pertunjukan yang demikian baik, di mana seseorang bisa memiliki kepandayan yang demikian sempurna memuji beberapa orang di antara mereka. Sedangkan Tian San Chit Kiam telah memutar tubuh mereka. Si pendeta memberi isyarat kepada Samli Utaisu agar pergi mengantarkan tamu. Cepat sekali Samli Utaisu mengiringi ketujuh tamu tidak diundang yang telah jadi pecundang keluar dari pintu kuil, di mana Samli Utaisu mengantarkan keberangkatan mereka. Setelah semuanya berlalu, Tatmo Chao Su menghela napasnya dalam-dalam. Memang selama tahun belakangan ini, Xiao Lim Sia selalu dilanda badai dan gangguan dari jago-jago daratan Tionggoan. Beruntung saja memang Tatmo Chao Su memiliki kepandayan yang benar sangat tinggi, dengan begitu pula dia bisa menghadapi semua gangguan tersebut. Dan Tatmo Chao Su pun yakin, badai yang akan melanda Xiao Lim Sia jelas tidak, hanya habis sampai di situ saja, sedikitnya gangguan itu tetap ada. Akan tetapi Tatmo Chao Su pun yakin bahwa Samli Utaisu maupun Sien Kong Sian Su tentu akan dapat menguasai semuanya itu. Kembali Tatmo Chao Su telah menghela napas, lalu masuk ke ruangan dalam, untuk segera memberikan petunjuk kepada muridnya sebelum keberangkatannya ke India. Sebulan tepat sejak diangkatnya Sien Kong Sian Su menjadi Chiang Bun Jin Xiao Lim Sia, Tatmo Chao Su telah berpisah dengan murid meninggalkan kuil Xiao Lim Sia. Banyak murid Xiao Lim Sia yang merengek minta agar mereka diizinkan mengantarkan guru besar mereka sampai di perbatasan daratan Tionggoan dengan Sinti yang akan tetapi permintaan itu telah ditolak oleh Tatmo Chao Su. Dan setelah murid itu menjalankan penghormatan besar untuk perpisahan guru besar mereka, Tatmo Chao Su pun berangkat dengan hanya membawa beberapa perangkat pakaian kependetaannya. Sien Kong Sian Su lelah dipesannya berulang kali oleh Tatmo Chao Su, agar benar memajukan pintu perguruan yang telah dibangun oleh guru besar tersebut. Sedang Sien Kong Sian Su sendiri telah bersumpah, mati hidupnya akan dipertaruhkan untuk nama baik Xiao Lim Sia. Sedangkan Samli Utaisu sendiri sambil menitikan air metu telah berkata kepada guru besar itu, jika memang Suhu masih memiliki kesempatan, sudilah kiranya Suhu barang sejenak sudi menengok kami. Ya, semoga saja kita masih sempat bertemu. Dan setelah berkata begitu, si pendeta telah menjejakan kakinya ke tanah. Tubuhnya titik seperti gumpalan asap, telah mencelat ringan sekali, dia telah berlalu dari depan kuil Xiao Lim Sia. Dalam waktu yang singkat, muridnya sudah tak bisa melihat bayangannya. Sedangkan Samli Utaisu dan Sien Kong Sian Su maupun murid Xiao Lim Sia lainnya telah menyusut air metu. Perpisahan mereka dengan guru besar tersebut benar terasa berat buat mereka semua. Sedangkan Sien Kong Sian Su sendiri telah bersumpah di dalam hatinya tidak akan mengecewakan harapan gurunya, di mana dia benar akan berusaha memajukan pintu perguruannya. Dalam sejarah rimba persilatan yang pernah ada di daratan Tionggoan, justru Kelak Sien Kong Tai Su merupakan tokoh cemerlang yang berhasil menciptakan Kepeh Lohon Kun yang diciptakannya lewat patung arhat. Walaupun memang intisari ilmu tersebut hasil ciptaan dari Tatmo Chow Su, akan tetapi Toh Sien Kong Tai Su telah berhasil menyempurnakan ilmu tersebut lebih baik. Sehingga dikenal oleh semua jago rimba persilatan di daratan Tionggoan sebagai satunya ilmu silat yang paling tangguh. Sampai disinilah kisah badai di Xiao Lim Sia. Tamat.